Mobil baru itu kayak anak bayi, tapi lu suruh lari, gitu. Pasti dia harus jalan dulu, udah gitu dia ngerangkak, baru dia bisa lari. Itu namanya kita enjoy the process. Tahun ini gue mempunyai mobil baru, jiwa baru, kesehatan baru. Udah gitu gue juga mempunyai tim baru, yaitu gue masuk tim dari Dorisva. Tim yang lumayan cukup besar, yaitu berjumlah sekitar 13 mobil kalau tidak salah. Menurut gue sesuatu hal yang lumayan seru banget bagi gue. Untuk dalam hal kebersamaan dan segala macam. Gue bisa dibilang untuk sekarang ini gue membuat mobil baru. Sebenernya sangatlah disayangkan banget bahwa kita itu sebetulnya di Jabotabek, kita tidak mempunyai track yang bisa dipakai latihan untuk seri X-Shore tahun ini. Nggak normal itu kalau kita nggak bisa tahu penyakitnya itu karena apa, gitu loh. Ini apa sih ini? Dan gue kepo banget, masa lo nggak bisa sih benerin, gitu. Pengen hands on gitu ya? Iya, pengen hands on, tapi kayak gue nggak punya kapabilitas untuk situ. Tuh, balapnya masih besok. Masih ada 12-15 jam, which is it, waktu yang lama buat mereka. Mau TC 1, udah oke. Pas lagi di dalam TC-nya, kita mogok. Karena mobil itu nggak bisa di-starter. Walaupun udah kita usahain, pakai kuil cadangan, bener-bener gue ganti sendiri, tutup. Starter lagi nggak nyala-ngala, akhirnya udah disitu kita give up. Itu kayaknya ada di sistem kelistrikannya gitu lah, ada yang masalah. Karena itu kan mobil baru ya. Kita masih coba R&D. Tahun ini, mobil baru, tapi kita nggak bisa start. Di situ pun saja kita setelah kita berbaris untuk flag off, di situ mobil sudah mulai ngadat. Dan di situ mulai kayak feeling gue, anjir. Ini belum mulai balap, tapi kita baru mau flag off aja. Tapi kayak, tuh mobil mati. Tuh mobil mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SS2, terang 78 September 2019. Iban, Marbeka. Springtrain. 5, 4, 3, 2, 1, GO! 50, 50! Tapi pas di SS, dalam SS itu oke, bisa dibilang oke juga Karena kita dapet waktu itu ya lumayan lah buat mobil baru Dan sepertinya sudah mulai diberikan pencerahan bahwa mobil ini ketemu penyakitnya apa Yang sudah pasti dari electrical dan recoilnya Kita harus ingat bahwa kita tidak latihan sama sekali Kita mulai latihan di pada saat di SS2 Tapi which is ya kita pada saat kita itu jalan dan kita cukup fun Yang penting yang namanya balap kita harus fun lah Ini, ready buat? Oh buat SS ini, oh ready banget Di SS ketiga ini kita bisa start dengan bagus dan kita mendapat waktu yang lumayan cukup bagus Yang penting namanya balapan itu kita ada progresnya gitu Dan rusak gak bisa start, oke setelah itu bisa start, setelah itu bisa mendapatkan waktu yang lumayan oke Gue berharap sekali di SS keempat ini gue mendapatkan waktu yang lebih bagus daripada SS3 gitu Jadi di SS4 itu kita telah tese Kita start mobil tuh Start mobil pertama oke lah angsamnya bagus berat 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 segala macem Tiba-tiba kita mau mundur, mati itu mesin Dan kita coba ganti coil ya karena kita udah pasti tau Ini coilnya lagi bermasalah Tapi disitu di SS3 which is itu udah selesai masalahnya Ternyata itu masalah lagi Mobil itu gak bisa nyala Kayak itu lumayan cukup gue buat frustasi Ini kita gak usah punya target apa-apa Mobil kita udah pasti telat Cuma mas Rama masih ada kayak ngomongnya Enggak kita bisa Malah hasil kita didelay hingga di urutan terakhir kita start pada saat peserta hari itu Ini kalo gak trouble bisa 25 nih, 325, 335, 315 lah Pada saat kita start, kita udah flow, kita udah enak Tapi di salah satu belokan ternyata ada sebuah batu yang lumayan cukup besar Dan gue tidak melihat itu karena batunya di tengah jalan Dan gue melihat lumayan cukup ke depan Itu salahnya gue Walah hasil ban itu pecah Dan setelah itu kayak Gue cuma bisa tarik nafas aja Sambil kita jalan-jalan sore Sambil ban kiri depan pecah Karena pelajaran yang gue dapet itu Mau sejelek apapun Kalian balap Tapi yang penting kalian harus finish gitu Lo harus selesain apanya lo yang udah mulai Prinsip gue ya Gue tuh balap, gue mau menang Tapi gue juga siap kalah Itu kan kata Mas Rifatul Ya ini wajar dalam balap ini masalah ini wajar gitu loh Namanya jiwanya gue itu suka ngoprek Dan gue suka mencari solusi dari satu problem gitu Gue akan mencari gimana pun caranya Untuk gue bisa balap di speed ini Tapi gue hands on Which is oke Gapapa dia buka baut Tapi bukan tangan gue yang membuka Tapi gue bisa supervisi itu gitu Jadi gue lebih Lebih mengenal sendiri mobil gue gitu Mas Rifat itu dia bilang sama gue selalu Lo gak usah ngurusin mobil Lo gak usah mikirin mobil Mobil trouble yaudah Itu udah divisinya Departemen yang mekanik Bukan Departemen kita berdua Kita pergi aja Kalau sekarang kayak gini Gue gak mengenal mobil gue gitu Jiwa gue gak ada disana Beda sama gue main arsi Karena gue yang buat Gue yang ngerakit Gue yang tau setupnya Kita lagi di track seperti apa Kita harus pake setup seperti apa Gue yang ada disana Dan ini beda analoginya Dimana pada saat gue main mobil speed off road Dan mungkin dari situ gue harus sedikit beradaptasi Ya mungkin hikmah yang gue ambil dari dibalap kemarin ini adalah Gue lumayan cukup dapet pelajaran Dan alhamdulillah gue diberikan kesehatan yang baru Pantas gue diberikan mobil baru Jiwa yang baru Tim yang baru Tim yang luar biasa sangatlah besar Dan pastinya kita gak boleh kayak putus semangat Hanya karena satu balap kita jatuh di situ Di depan masih jalan yang jauh lebih luas dan lebih jauh Kita harus tempuh Jadi kita gak pernah boleh yang namanya down dengan namanya balap Di sekali kita Tidak pernah berhasil itu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!